Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semuanya Kembali bertemu dengan Pak Guru Untuk melanjutkan pembelajaran tematik di kelas 2 Sebelumnya Pak Guru ingin bertanya dulu Bagaimana kondisi atau keadaan kalian saat ini Mudah-mudahan kalian dan keluarga Selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Anak-anakku hari ini kita akan melanjutkan Pembelajaran tematik di kelas 2 Madrasah Ibn Didayah Istiqomah Sambas Purbalingga Nah sekarang kita sudah sampai di tema 5 Subtema yang keempat pembelajaran 5 Mudah-mudahan kalian sudah siap semuanya Dan bisa fokus memperhatikan materi yang akan Pak Guru sampaikan Kalau sudah siap kita awali saja pembelajaran hari ini dengan membaca Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Pada pembelajaran kali ini Seperti biasa Pak Guru akan menyampaikan terlebih dahulu Tujuan pembelajaran yang akan kita capai Setelah itu Pak Guru akan menyampaikan materi Dari awal sampai akhir Mohon nanti disimak ya Dan di akhir materi nanti ada kesimpulan Untuk menguji kemampuan kalian dan pemahaman Maka nanti Pak Guru akan berikan soal evaluasi Kita buka saja yang pertama yaitu Tujuan pembelajaran Secara umum ada 3 tujuan pembelajaran Yang pertama Peserta didik Dapat menunjukkan contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila keempat Yang kedua Peserta didik dapat mengetahui variasi gerak mendarat Dalam kegiatan senam lantai Dan yang ketiga Peserta didik dapat mengetahui makna kalimat meminta tolong Itulah 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini Berikutnya kita langsung masuk ke materi Di awal pembelajaran ini Pak Guru ingin kalian menyimak sebuah gambar ini Kira-kira gambar apa ya Iya Yang jawab gambar pantai Atau laut Atau apa yang berkaitan dengan itu Kalian bagus semuanya Nah kalian pernah ke pantai Berlibur ke pantai Tentu sebagian besar dari kita pernah ya ke pantai Nah disini ada sebuah cerita tentang keluarga Benny Keluarga Benny akan berlibur Untuk menentukan tempat yang akan dituju mereka bermusyawara Dari hasil musyawara disepakati bahwa keluarga Benny akan berlibur ke Raja Ampat Jadi gambar ini adalah gambar kepulauan Raja Ampat Jadi Raja Ampat ini tempat yang sangat indah dan sangat disukai oleh para pencari keindahan Nah tadi disampaikan dalam cerita bahwa keluarga Benny bermusyawara untuk menentukan tempat berlibur Nah musyawara yang ini merupakan kegiatan dimana diantara keluarga Jadi itu keluarga Benny saling menyampaikan pandangannya atau pikirannya Nanti pada akhirnya akan disepakati satu tempat yang itu harus menjadi keputusan bersama Itulah inti dari musyawara Nah sila keempat merupakan salah satu sila yang ada dalam Pancasila Nah musyawara ini adalah pencerminan atau contoh sikap yang menjadi bagian dari sila keempat Ya masih ada yang lain Berikutnya selain musyawara ada beberapa sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat Khususnya di rumah Yang pertama ada berbagi tugas Jadi kalau di rumah banyak pekerjaan ibu kalian harus dibantu Contohnya hari libur, hari ahad misalkan Ada yang membersihkan kamar mandi Membersihkan kamar tidur Ada yang merapikan alat-alat mungkin yang berantakan Itu harus dibereskan Jadi kalau berbagi tugas nanti pekerjaannya menjadi ringan Berikutnya menyelesaikan masalah dengan musyawara Jadi ketika ada masalah terutama di rumah Maka sebaiknya diselesaikan dengan cara bermusyawara Insya Allah dengan musyawara semuanya masalah akan mendapatkan jam keluar Dan yang ketiga menghargai pendapat Jadi kalau ada yang berpendapat ketika sedang berbicara maka kita harus menghargainya Ya dengan cara mendengarkannya dan tidak menyelahnya ketika menyampaikan pendapat Berikutnya lapang dada Pada saat menyampaikan pendapat dan pendapat kita belum diterima Maka kita tidak boleh marah-marah, tidak boleh jengkel Tapi harus punya sikap lapang dada Jadi menerima walaupun sikap kita atau usulan kita belum diterima Berikutnya kita akan berolahraga Nah olahraga saat ini atau hari ini yang akan kita lakukan adalah senang lantai Ya senang lantai dengan variasi gerak dasar mendarat Ada empat gerak dasarnya Yang pertama ini mendarat dengan satu kaki ke depan Nah ini gabarnya Ya seperti anak sedang berlari dengan halang rintang Jadi kakinya satu ke depan yang satu mengayun ke belakang Yang kedua mendarat dengan dua kaki di tempat Nah kalau ini seperti permainan anak perempuan itu ya Dengan bermain karet Melompat terus turun, melompat turun Kakinya bertumpu di tempat yang sama Yang ketiga Mendarat dengan dua kaki tapi kalau ini ke depan Beda dengan yang tadi di tempat Jadi awalnya tempatnya di sebelah belakang Melewati halangan Nah nanti dengan dua kaki Mendaratnya dengan kaki dua tapi ke depan Seperti ini gambarnya Dan yang ketempat Mendarat dengan dua kaki posisi cokok Nah ini awalnya cokok Terus melompat Nanti mendaratnya pun Jongkok kembali Seperti awal sebelum melompat Itu ya Berikutnya Materi berikutnya yaitu Makna ungkapan Yang akan kita pelajari hari ini Itu tentang Kalimat permintaan tolong Atau Meminta tolong Edo meminta tolong kepada abangnya Yang bernama Orideh Nah Edo menyampaikan begini Bang Edo ingin berlomba Lompat palang Apakah abang mau menjadi jurinya Begitu Yang Edo sampaikan kepada abangnya Terus abangnya Menjawab Baiklah kalau begitu Bersiaplah untuk menjadi pemenang Nah abangnya Menyanggupi Ya Dengan memberi semangat Agar Edo menjadi Pemenang Kemudian Edo Juga menjawab kembali Oke bang Terima kasih ya bang Jangan lupa Ketika kita meminta tolong Kepada orang lain Satu pakai Bahasa yang sopan Yang kedua Jangan lupa berterima kasih Ketika kita sudah Mendapatkan Pertolongan Atau ditolong oleh Orang lain Jadi Dari kesimpulan percakapan ini Anak-anak Makna Atau arti meminta tolong itu Adalah Meminta bantuan Kepada orang lain Untuk melakukan sesuatu Dengan bahasa yang sopan Ini ya Titik poinnya Jadi meminta tolong itu Meminta bantuan Kepada orang lain Tapi ingat Gunakanlah Bahasa yang Sopan Supaya orang yang kita Minta tolong juga Senang membantu kita Contoh Kalian sedang di rumah Sedang belajar Kemudian tiba-tiba Kalian haus Mau minum Boleh Kalian minta tolong Sama ibu Tapi dengan bahasa yang sopan Ibu Minta tolong ya Ambilkan minum Seperti itu Atau misalkan Yang lain Ketika Ayah Ya Sedang duduk Kalian kemudian Mau mengambil sesuatu Yang tidak bisa kalian jangkau Kalian sampaikan kepada Ayah Maaf Saya minta tolong Ambilkan mainan saya Dan seterusnya Begitu ya Nah terus Kemudian jangan lupa nanti Bilang Terima kasih ayah Terima kasih ibu Kalau ada kakak berarti Terima kasih kakak Seperti itu ya Tuh Jadi itulah makna Atau arti Kalimat Meminta Tolong Kesimpulan Pembelajaran Hari ini Yang pertama Pengamalan sila keempat Pancasila Dapat dilakukan Dimana saja Termasuk Di rumah Jadi boleh dimanapun Pengamalan Pancasila itu bisa Nah yang akan Atau yang kita bahas hari ini Yaitu di Iya Di rumah Yang kedua Gerakan dasar Mendarat Dapat dikombinasikan Dengan berbagai Variasi Tadi yang pertama Mendarat dengan Satu kaki Kedepan Yang kedua Mendarat Dua kaki Di tempat Yang ketiga Mendarat dengan Dua kaki Kedepan Dan yang keempat Mendarat dengan Posisi Jongkong Itu Tentang Variasi Mendarat Dan yang ketiga Meminta bantuan Kepada orang lain Hendaknya Menggunakan Bahasa yang Sopan Itulah Kesimpulan Pembelajaran Untuk Hari ini Nah Berikutnya Tujuan Sudah Kita Pahami bersama Materi Sudah Pak Guru Sampaikan Kesimpulan pun Kalian sudah Ketahui tadi ya Nah Sekarang Saatnya Kita Mengerjakan Evaluasi Ada Tiga Soal Evaluasi Yang pertama Sebutkan Satu contoh Pengamalan Sila keempat Di rumah Sudah Tadi Pak Guru Sampaikan Yang kedua Ada Berapa Macam Variasi Dalam Gerak Dasar Mendarat Sudah Tadi Pak Guru Sampaikan Dan yang ketiga Ketika Meminta Tolong Kita harus Menggunakan Bahasa Yang Titik Titik Itulah Tiga soal Evaluasi Yang harus Kalian kerjakan Dan jangan lupa Nanti dikirim Melalui link Yang telah Diberikan Akhirnya Pembelajaran Untuk Hari ini Sudah Selesai Marilah Kita tutup Dengan Membaca Andalah Bersama Sama Alhamdulillah Yorabbdil Alamin Selalu Pak Guru Sampaikan Di akhir Ini Tidak Lupa Pesan Pesan Pak Guru Tetap Yang terpenting Menjaga Kesehatan Juga Tetap Melaksanakan Ibadah Lima Waktu Khususnya Seperti Sholat Itu Jangan sampai Ditinggalkan Mengaji Juga Morojaan Dan Setoran Kepada Bapak Ibu Guru Ya Tafidnya Umiknya Dan Lain-lain Walaupun Kita Masih Belajar Di rumah Belum Bisa Bertatap Muka Tapi Semangat Kalian Untuk Belajar Jangan Sampai Kendor Itu Pesan Pak Guru Ya Kita Akhiri Pak Guru Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh